1. Perhatikan gambar berikut. Dalam menggambar peta umum, gambar gunung berapi disimbolkan dengan bentuk A. Bujur sangkar berwarna biru, D. Lingkaran berwarna hitam, C. Segitiga berwarna merah, D. Garis berwarna kuning. Dalam peta umum, gunung berapi biasanya disimbolkan dengan simbol segitiga yang berwarna merah. Dua gambaran pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sistem proyeksi disebut A. Glogi, B. Area, C. Miniatur, D. Peta. Peta adalah representasi grafis dari suatu wilayah atau area pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sistem proyeksi. Tiga, letak suatu wilayah dilihat dari lokasinya dibandingkan dengan lokasi wilayah lain di permukaan bumi disebut letak A. Geografis, B. Astronomis, C. Geologis, D. Geologis. Letak geografis suatu wilayah merujuk pada posisi relatifnya terhadap wilayah lain di permukaan bumi. Empat tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian disebut A. Wilayah, D. Lingkungan, C. Ruang, D. Komponen. Tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang dijadikan tempat tinggal makhluk hidup. Lima, tempat di permukaan bumi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal disebut A. Rumah, D. Ruang, C. Lahan, D. Tanah. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Enam, setiap wilayah memiliki ciri khas yang berbeda, sehingga akan menciptakan adanya A. Penglempokan, B. Perpecahan, C. Interaksi, D. Permusuhan. Ciri khas yang berbeda di setiap wilayah dapat menciptakan interaksi antara wilayah-wilayah tersebut, baik dalam hal perdagangan, budaya, atau hubungan sosial lainnya. Interaksi ini bisa menjadi sumber keberagaman dan dinamika dalam masyarakat. Tujuh, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan peta tersebut, pulau yang paling padat penduduknya adalah A. Sumatra, B. Jawa, C. Kalimantan, D. Papua. Pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Delapan sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah dan terikat dengan aturan dan tata tertib di wilayah tersebut adalah Penduduk adalah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah tertentu dan terikat dengan aturan serta tata tertib di wilayah tersebut. Sembilan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk disebut A. Mobilitas penduduk, B. Migrasi penduduk, C. Dinamika penduduk, D. Pertumbuhan penduduk. Dinamika penduduk mencakup perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Sepuluh manakah faktor yang tidak mempengaruhi perubahan jumlah penduduk? A. Kelahiran, B. Kematian, C. Dinamika penduduk, D. Perpindahan penduduk. Dinamika penduduk merujuk pada perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Oleh karena itu, dinamika penduduk sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk. Sebelas simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang mewakili. Dalam simbol warna, jika pada peta menggunakan warna merah maka menunjukkan A. Sungai, B. Danau, C. Jalan Raya, D. Dataran Rendah. Pada peta, warna merah sering digunakan untuk melambangkan sungai atau aliran air. Warna merah juga dapat digunakan untuk melambangkan jalan raya, tetapi penggunaan warna ini biasanya lebih umum untuk melambangkan sungai. Dua belas, perhatikan gambar berikut. Yang merupakan judul peta ditunjukkan oleh nomor A4, B2, C3, D1. Tiga belas, salah satu komponen penyusun peta adalah skala. Yang dimaksud skala adalah, A perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya, B simbol yang menunjukkan arah di peta biasanya disimbolkan berupa panah yang menunjukkan arah utara di atas, C garis hayal pada peta berupa garis lintang dan garis bujur, D keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Skala pada peta merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Misalnya, skala 1 banding 100 ribu berarti setiap satu-satuan pada peta sama dengan 100 ribu-satuan di lapangan. 14. Yang dimaksud sumber peta pada peta adalah, A garis hayal pada peta berupa garis lintang dan garis bujur, B peta kecil pada peta untuk menggambarkan daerah yang lebih luas dari daerah yang dipetakan pada peta, C keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta, D menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Sumber peta mencakup informasi tentang siapa atau lembaga apa yang membuat peta tersebut, kapan peta itu dibuat, dan informasi lain yang relevan tentang pembuatan peta. 15. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan jenis simbol, A titik, B area, C warna, D garis. 16. Simbol titik pada peta digunakan untuk, A jalan, B sungai, C batas wilayah, D gunung. 16. Simbol titik pada peta digunakan untuk, A jalan, B sungai, C batas wilayah, D gunung. Pada peta, simbol titik biasanya digunakan untuk melambangkan gunung atau ketinggian tertentu di permukaan bumi. 17. Warna biru tua pada peta menunjukkan, A dataran tinggi, B dataran rendah, C laut dalam, D laut dangkal. 17. Pada peta, warna biru tua sering digunakan untuk melambangkan laut yang dalam, sedangkan warna biru muda biasanya digunakan untuk melambangkan laut yang dangkal. Warna biru juga dapat digunakan untuk melambangkan sungai atau danau, tergantung pada konteks dan legenda peta. 18. Yang merupakan contoh simbol garis dan area pada peta adalah, A pelabuhan dan sungai, B bandar udara dan batas negara, C jalan raya dan danau, D sawah dan ibu kota negara. 19. Jalan raya dan danau adalah contoh simbol garis dan area pada peta. Simbol garis digunakan untuk melambangkan jalan raya, sedangkan simbol area digunakan untuk melambangkan danau. 19. Yang dimaksud legenda pada peta adalah, A garis hayal dan danau. pada peta berupa garis lintang dan garis bujur, B peta kecil pada peta untuk menggambarkan daerah yang lebih luas dari daerah yang dipetakan pada peta, C keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta, D menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. legenda pada peta berisi keterangan mengenai simbol-simbol yang digunakan dalam peta tersebut, dan menjelaskan arti dari simbol-simbol tersebut. 20 di bawah ini yang termasuk simbol titik adalah, 21. Perhatikan gambar berikut. Tanda panah tersebut menunjukkan bagian peta, yaitu, A skala peta, B judul peta, C skala peta, D skala peta. 22. Perhatikan gambar berikut. Jenis hutan yang banyak dijumpai di Indonesia sesuai gambar di atas adalah, A hutan hujan tropis, B hutan sabana, C hutan stepa, D hutan subtropis. Jenis hutan yang banyak dijumpai di Indonesia adalah hutan hujan tropis. Hutan ini memiliki karakteristik yang khas, seperti tingkat kelembaban yang tinggi dan keanekaragaman hayati yang melimpah. 23. Berikut ini merupakan fungsi hutan kecuali, A menyimpan air hujan, B mencegah terjadinya erosi, C menghasilkan oksigen, D menghasilkan bahan kebutuhan pokok penduduk. Meskipun hutan dapat memberikan berbagai bahan kebutuhan pokok seperti kayu, buah-buahan, dan obat-obatan, fungsi utama hutan lebih terkait dengan keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan lingkungan, seperti menyimpan air hujan, mencegah erosi, dan menghasilkan oksigen. 24. Kayu yang memiliki tekstur yang keras dan awet karena terdapat minyak di dalamnya adalah A. Kayu cendana, B. Rotan, C. Kayu jati, D. Kayu rasa mala. Kayu jati awet digunakan dalam jangka waktu yang lama dibanding kayu lain karena kayu ini memiliki minyak alami di dalam kayu dalam jumlah banyak 25. Berikut ini yang merupakan interaksi sosial adalah A. Azel bersiap-siap pergi ke Surabaya B. Ibu membujuk Davin agar makan sayur C. Abdi sedang membaca koran D. Caca meniru gaya berpakaian artis Korea Interaksi sosial terjadi ketika dua individu atau lebih saling berpengaruh satu sama lain dalam konteks sosial Dalam contoh tersebut, interaksi terjadi antara ibu dan Davin dalam konteks makan sayur Sedangkan pilihan lainnya tidak menunjukkan interaksi sosial yang jelas 26. Interaksi sosial terjadi karena A. A. Kepatuhan terhadap nilai dan norma B. Komunikasi dan proses sosial C. Proses sosial dan kontak sosial D. Kontak sosial dan komunikasi Interaksi sosial terjadi ketika individu atau kelompok saling berhubungan, berkomunikasi, atau berinteraksi satu sama lain Kontak sosial menciptakan kesempatan untuk berinteraksi Sementara komunikasi memungkinkan pertukaran informasi dan ide antara individu atau kelompok 27. Tindakan berikut ini merupakan bentuk interkasi sosial adalah A. Wildi membaca biografi orang terkenal B. Ali mencium foto ibunya C. Dua anak saling tersenyum dan melambaikan tangan D. Andrew menonton televisi Tindakan saling tersenyum dan melambaikan tangan menunjukkan interaksi sosial yang melibatkan kontak fisik dan ekspresi wajah yang positif Sedangkan pilihan lainnya tidak menunjukkan interaksi sosial yang sama-sama langsung dan ekspresif 28. Syarat terjadinya hubungan sosial adalah komunikasi karena seseorang dapat A. Menimbulkan pertentangan B. Enimbulkan hubungan romantis C. Memberikan dorongan emosional D. Saling memberikan tanggapan atau respons Komunikasi merupakan salah satu syarat utama terjadinya hubungan sosial Karena melalui komunikasi, individu atau kelompok dapat saling berinteraksi, memberikan tanggapan, dan merespons satu sama lain Komunikasi memungkinkan pertukaran informasi, ide, dan emosi yang penting dalam membentuk hubungan sosial yang berarti 29. Yang paling penting dalam interaksi sosial itu adalah A. Berkaitan dengan untung terugi B. Saling mengalah C. Saling tergantung D. Bersifat timbal balik Yang paling penting dalam interaksi sosial adalah bersifat timbal balik Artinya, interaksi sosial yang terjadi antara individu atau kelompok saling memberikan pengaruh atau dampak satu sama lain secara timbal balik Ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan membangun dalam masyarakat 30. Pertandingan futsal antara dua tim menunjukkan bentuk interkasi sosial A. Kelompok dengan individu B. Individu dengan individu C. Kelompok dengan kelompok D. Individu dengan kelompok Pertandingan futsal melibatkan interaksi antara dua kelompok, yaitu dua tim yang saling berkompetisi Meskipun setiap tim terdiri dari individu-individu, interaksi yang terjadi lebih mencerminkan interaksi antara kelompok daripada individu dengan individu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!